Jalani uji coba melawan PS Martapura, PS Tira takluk atas tamunya dengan skor 3-2. Sejumlah perbaikan masih harus dilakukan pelatih Rudi Eka, agar timnya mampu bersaing jelang bergulirnya kompetisi Liga 1. Jalani laga uji coba di Stadion Sultan Agung Bantu, Yogyakarta, PS TNI Rakyat atau PS Tira ditekuk tamunya dengan skor 3-2. Serangkaian uji coba dilakukan tim Loreng jelang bergulirnya kompetisi Liga 1. Selain menjajah lapangan, anak asuhan Rudi Eka juga tengah mematangkan komposisi tim dan membangun kerjasama antar lini. Strategi kedepannya gimana? Strategi kedepannya harus bermain lebih baik dan juga jangan sampai buat kesalahan lagi, kayak tadi itu kesalahan-salahan sendiri. Gol-golnya juga kan, gol-gol juga gak penting, mestinya jangan lupa terjadi. Bagi PS Martapura yang akan bermain di kompetisi Liga 2, kemajuan terus dirasakan anak asuhan Iksan Ali. Jalani lima laga uji coba di Yogyakarta dan Jawa Tengah, tim pelatih terus matangkan kerjasama antar lini pemain. Kita belum masuk banyak yang keemahan ya, masuk banyak yang kita juga perbagi. Hari ini kita uji coba yang kelima di Jawa Tengah, besok kita ada uji coba lagi. Yang jelas yang kita ambil hasil posisi itu ya, progres anak-anak mulai bagus ya, mulai ada peningkatan. Sudah diutemukan pembangunan? Ya, kita sudah, akhir ini sudah ada tim bayangan ya. Mungkin ada beberapa posisi memang yang kita perlu maksimalkan. Tak kurang 32 pemain berlatih, guna matangkan permainan Abduh Lestaluhu dan kawan-kawan. Selain 2 pemain Persibabantul, Johan Wanaji dan Selamat Widodo, 4 legion asing juga akan berkuat PS Tira, yaitu Alexander Rakic, Mariano Beriex, Gustavo Lopes, serta Kim Sangmin. Selamat Lestioro, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.